Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja Homey Tutorial Di video kali ini guys, karena ini lumayan banyak banget pertanyaan Mas katanya jahit spray, jahit apa sih? Jahit spray itu jangan cepat-cepat dong katanya Mas speednya itu dikurangin dong Padahal sebenarnya ya Sebenarnya kalau misalnya videonya itu kecepatan Biasanya itu di garis tengah itu Di garis tega yang di atas itu Sebenarnya bisa di klik Di situ kan biasanya ada pilihan, ada subtitle Terus kualitas dari video Terus di situ juga ada kecepatan pemuteran Di situ kan biasanya ada yang kecepatannya itu Ada yang standar, ada yang lebih cepat Ada yang lebih cepat banget Ada juga di bawahnya itu Di bawahnya standar itu ada yang Kecepatan 75 kalau nggak salah ya Apa kecepatan berapa gitu Jadi kita bisa atur Kalau misalnya menemukan video yang Apa sih? Ininya terlalu kecepatan gitu Cara bicaranya, cara menjelaskan Di situ bisa dikurangin Oke Jangan lama-lama kita langsung saja Ke tutorial Cara menjahit Spray ukuran 108 Eh maaf maaf Spray ukuran 120 x 200 Tingginya 25 dan Kita langsung ke tutorialnya Oke kita udah siapkan materialnya Ini tali guling Kita memilih tali guling dari Polyester dan Ini karetnya sudah kita Potong-potong jadi 4 bagian 1, 2, 3, 4, 4 bagian Ini kita menggunakan Karet Pengwin Yang 3 cm Yang 3 cm Dan ini bahannya sudah kita cutting Dan So langsung saja Kita sekarang untuk menjahit Si spraynya dulu Karena kita disini menggunakan Sepatu 2 AP Oke langsung saja Kita sekarang untuk menjahit Spraynya dulu Ops salah Salah mengambil Betul ya Ini spraynya dulu Dan seperti biasa Kalau menjahit spray itu Pasti kita sudutannya itu Pasti di pojokin dulu ya Dijahit dulu sudutannya Tetapi sebelum menjahit kita Sudutannya Karena Ini untuk tingginya 25 Disini ada sambungannya Jadi kita akan Menjahit dulu Karena ini Sehabis di obras Jadi kita akan Menjahitnya dulu disini Oke kita nyalakan dulu mesinnya Sudah nyala Dan Seperti biasa Dikunci atau Di typing ya Dan kita mulai menjahit Si sambungan spraynya ini Oke selesai kita Menjahit Yang sambungan ini ya Dan mohon maaf Kalau misalnya terdengar Ada geluduk Karena ini Kebetulan Suara ini Sedikit hujan Ya Bukan sedikit ya Geras banget Kalau tadi hujannya Dan Kalau misalnya terdengar Ada suara-suara geluduk Ya Bising mohon maaf ya Dan ini sudah Dijahit ya Tadi sambungannya Kita sekarang tinggal dipojokin Seperti ini pojokannya Ya Ada yang Mungkin sebagian sudah paham Cara cuttingnya Atau cara memotongnya Dan ini Sudutannya Atau Pojokan si spraynya Disini tinggal digabungkan aja Disini ada 4 sudut Dijahit ya 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 Oke dan cara melipatnya Ini pojokan ini ya Atau si Sudutannya si spray ini Ini kiri kanan ya yang udah kita pojokin Disatukan ke sebelah sini Ya seperti ini nih Jadi ditepuk satu Lalu ditepuk dua Nah seperti itu kurang lebih Dan keempat sudutnya Cara memojokinnya atau cara menjahit Sudutan si spraynya Tips dan rignya itu seperti itu ya Oke dan ini Satu sudut lagi Oke dan Di empat sudut-sudutnya ini sudah Kita pojokin ya Dan kemudian Sekarang kita tinggal Memasang karet disini Pedang kita pemasang karet Dari sebelah sini dulu ya Ditempelin si karetnya Dijahit dulu di sebelah sini Ditepuk karetnya Terus dimasukin ke Si tepat musim jahitnya Nah kita pasang karetnya Nah kita pasang karetnya Bisa seberi lewat Atau pasang karetnya itu bisa Dipasang-pasangin dulu di karetnya Kemudian Pinggiran ininya baru dijahit Nah untuk melipat pinggirannya Bisa seperti ini ya Kalau untuk pemula misalnya Ditepuk satu baru tekuk dua Pelan-pelan aja Baru didorong ke Nah dijahit seperti itu Diturunkan jarumnya Terus ditepuk satu Ditepuk dua Terus seperti ini Nah sekali lagi ya Ditepuk satu Ditepuk dua Kecil aja Kecil aja Kurang lebih satu senti Kalau enggak dua senti ya Maksimal dua senti Jangan terlalu besar juga Nanti malah habis Kemakan jahitan Untuk di Tinggi spraynya Oke dan ini Untuk karet kedua ya Sebelum kita Sampai ke sudutan ini Terlebih dahulu Kita pasang dulu Karetnya sebelah sini Ditempel gini ya Terus dijahit Seperti ini Dan Karetnya ini Ditarik full Ke kita Ke arah kita ya Ditarik Kemudian Setelah ditarik Kita jahit Dan ini Ditarik lagi Ke arah kita Dan ditepuk karetnya Ditepuk karetnya Ujung karetnya Ditepuk Kemudian Kita jahit ke sini Di karetnya ini Jahitannya Tiga ya Tetapi Kalau misalnya Mau dua Juga Mungkin tidak masalah Tetapi Standar produksi Seperti kita Jahitan di karetnya Ada tiga jahitan ya Biar menggambarkan Bahwa Jahitan di karetnya itu Lebih kokoh Lebih kuat Di samping Karetnya juga Kita memilih dari Pingwin yang Garansi banget lah Pokoknya Karena pingwin ini Garansinya itu Selamanya Bagus banget kok Tidak bakal Kelemer-kelemer Biar karet Oke dan Tadi saya di belakang Sudah jelaskan juga ya Cara Mengelim pinggiran Si spraynya ini Kan Kalau misalnya Untuk pemula Bisa di Satu lipat kecil Kedua lipat kecil Jadi ini Kurang lebih Satu senti Satu setengah senti Maksimal dua senti Jangan terlalu besar juga Karena nanti Seperti saya Sampaikan tadi Di belakang Nanti habis malah Si tinggi spraynya itu Sama jahitan pinggirannya Jadi kecil aja Sedikit-sedikit aja Kelimnya Tetapi Kalau misalnya kita Sudah bisa mengelimnya Tanpa alat ya Tangan Cuma tangan kosong Seperti ini Si tangan ini bisa jadikan Kayak alat juga Contohnya kayak seperti ini ya Cara Memegangnya Telunjuk kita dimasukin ke sini Lalu Posisi tangan Agak sedikit Ke atas seperti ini Dan ini Nah seperti ini Bisa pakai seperti itu ya Cara memegangnya Nah seperti itu Kalau misalnya Sekiranya Wah susah seperti itu Bisa Seperti ini Satu Tekuk Baru dua tekuk Kita slice ke depan Nah Kayak gitu aja Bisa Kalau misalnya sudah kita terbiasa Cukup dengan paket lunjung Seperti ini Nah bisa seperti itu ya Kalau misalnya kita sudah terbiasa Cara mengelim si spray Oke kita sudah sampai lagi Di karet yang Kita pasang tadi Nah Seperti ini Dan Seperti ini Dijahit ya Nah kemudian Bisa saja ya Tipsnya itu Pasang dulu karetnya Sebelah sini Satu Baru kemudian Dipasang ke sebelah sini Karetnya gitu kan Sebelum Dikelim si pinggirannya Ini Contoh seperti ini Karetnya ya Ini ditempel dulu Sebelah sini Mohon maaf ada beluduk ya Kalau misalnya Agak bising videonya Disini Kita tempel dulu Sebelah sini Lalu kemudian Si karetnya itu Ditarik ke sebelah sini Dijahit sebelah sini Jadi pinggirannya Belum kita jahit Nah kalau misalnya Sudah ditempel Dari sini ke sini ya Sudah ditempel karetnya Baru kita tarik seperti ini Nah kita Tarik seperti ini Bisa kelihatan videonya ya Seperti ini Terus Ditarik lagi Dan cara ini Ini lebih mudah Dan lebih gampang Untuk pemasangan karetnya ya Dengan cara yang ditempel dulu Untuk sebelah kiri kanannya Ini lebih mudah Dan Lebih gampang Cara pemasangan karetnya Oke dan ini Sudah selesai Cara jahit Spray 120 nya Nah ini Sudah kita pasang karet Seperti ini Dan sebelah sini Oke dan sudah selesai Cara menjahit Spray 120 x 200 Tingginya 25 Spray ini ya Jadi ini tingginya 25 Nah seperti ini Dan Cara jahitnya itu Sebenarnya gampang sekali Mudah sekali jahit spray itu Yang pasti kita sudah tahu Tekniknya ya Dan mudah-mudahan Video kali ini Cara menjahit spray Lebih jelas Dan lebih detail Meskipun videonya ini Kita tanpa editing Ya langsung Kita video Langsung di Upload aja ya Biar Terlalu Lama ya Uploadnya Karena mohon maaf banget Saya untuk Akhir-akhir ini Kayaknya susah banget Buat konten ya Karena Lumayan sibuk Dengan kebutuhan Yang pasti ya Karena kebutuhan Jadi kita Buat kontennya itu Agak jarang sekali Oke dan ini Spraynya sudah selesai Mungkin kalau untuk Satu bantal dan satu Gulingnya mungkin Sudah tahu ya Mungkin tidak perlu Buat tutorialnya Kalau misalnya ada yang Mau Dibuatkannya juga Tentang membuat Bantal dan gulingnya Yang lebih detail Yang lebih jelas Silahkan komen Di bawah Kolom komen Oke so Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Selalu Support channel ini Dengan subscribe Like komen Dan share See you next video Dan bye bye